hai hai mancing lagi Oke guys bertemu lagi dengan channel Kang Ganden kali ini saya sudah berada di lokasi bendungan tubuh akan menelusuri eh airnya ini dampak dari bendungan tubuh ini yuk ikuti penyelesaian kami ya Oke yuk selek kita numpah perahu sambil mancing oke seputin terus Assalamualaikum sahabat khusma bertemu lagi dengan Kang Ganden wabitu ini ya kali ini saya akan melihat kenangan air bendungan tubuh ini basku ya karena sudah mulai menggenang kemana-mana ini yuk simak videonya basku sebelum menuju ke lokasi kenangan kita lihat dulu ini basku ya keindahan dari as bendungan tubuh ini jalannya mulai sekali nih basku ya yuk kita telusuri sampai ujung bawah teping itu basku ya terus simak videonya ini berkempat di bawah teping basku ya tulisan ini oke basku yuk ikuti perjalanan kami menuju genangan bendungan tubuh ini basku ya terus ikuti perjalanan kami biar tahu genangan air bendungan tubuh ini udah sampai bosku ya sudah sampai dekatnya genangan ini akhirnya jernih sekali nih basku ya padahal sering terjadi banjir ini tapi akhirnya tetap jernih mungkin ini resepannya yang bagus ini basku ya yuk kita mendekat kegendangan basku ya mendekat sekitaran perawi itu basku ya mas yang anda ingin di luar bulan harum bulan ke numpak perawi ini pas mancing eh 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 masuk yuk kita numpak siap siaga tiga perahu naga ini bosku ya guna untuk memantau genangan air bendungan tubuh ini ya karena genangannya sudah meluas kemana-mana ini bosku jadi mantaunya memakai perahu naga ini ya genangannya sudah hampir penuh nih bosku ya sudah seperti lautan ini suasananya juga sejuk karena banyak pohon-pohon yang tumbuh rindang ini wow melihat airnya jadi pengen ternang ini bosku karena airnya jernih sekali ini mungkin seger ini mesku ya dan ini adalah pak mandor mengecek kedalaman genangan air ini dan itu genangannya atau kedalamannya sudah 220 itu apa saya juga nggak ngerti itu genangannya sudah sampai kemana-mana ini bosku ya mungkin setelah banjir petugas keliling mengecek genangan ini memakai tiga perahu itu bosku ya dan ini adalah taman bendungan tubuh nombosku ya tepatnya di sebelah selatan dan as bendungan tubuh ini dekat bawah teping bosku kalau sore hari rame ini bosku ya tapi hanya warga sekitar ini karena belum dibuka untuk umum atau orang luar ini bosku ya sebenarnya ini cocok buat nongkrong sore hari bosku ya kalau sudah dibuka ini bagi yang belum bisa masuk harap sabar sebentar lagi akan dibuka ini bosku terima kasih sahabatku semua yang sudah menonton atau melihat channel Kang Ganden dan mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan bagi yang belum subscribe tombol support sekarang juga biar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Kang Ganden oke terima kasih selamat menonton